Assalamualaikum teman-teman, ketemu di Syihab dan Syihab. Saya sama Abiku Resh. Abiku, Abis Syihab. Alhamdulillah. Abiku, Syihab-Syihab yang ini, kan belum lama hari demokrasi internasional. Jadi kita bahas demokrasi, Abis. Boleh, ayo. Mungkin dulu pernah bahas, tapi kayaknya nggak spesifik. Nah sekarang kita lagi banyak isu nih soal demokrasi di Indonesia. Jadi rasanya kita mungkin akan menarik buat teman-teman untuk kita dengar bagaimana Islam melihat demokrasi. Karena ingat, Abis pernah bilang atau pernah baca, Abis tulis, Islam bukan hanya mendukung tapi mensyaratkan demokrasi. Betul. Karena kan ada pandangan seolah-olah yang melihat justru Islam nggak mendukung demokrasi. Jadi yang betul gimana, Abis? Meluruskan. Jadi sekarang begini, mungkin kesalahpahaman itu lahir dari penamaan. Demokrasi itu kan secara umum dikatakan yang menentukan putusan dalam mengatur negara adalah rakyat. Ada orang-orang yang mempelajari Islam berkata, yang menentukan itu Tuhan. Sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Memang ada hal-hal yang kita tidak perlu, tidak boleh, bukan hanya tidak perlu membahasnya untuk diiyakan atau tidak. Yaitu ibadah murni. Kita tidak bisa berkata, salat, dolar, empat rakaat, bagaimana kalau kita jadikan, gimana? Itu tidak boleh dipertentangkan? Tidak boleh dipertentangkan. Terima saja sudah seperti itu. Yang dibahas itu adalah urusan masyarakat. Termasuk diantaranya bagaimana cara memerintah? Termasuk bagaimana cara memerintah, bagaimana memilih pimpinan, dan sebagainya. Ini dia namai musyawarah. Jadi proses untuk mencapai putusan itu dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah itu akar bahasanya Arab ya? Akar bahas Arab masuk dalam bahasa Indonesia. Majlis permusyawaratan rakyat. Dewan perwakilan rakyat. Kenapa? Karena anggota Dewan itu mewakili rakyat. Dalam konteks menetapkan putusan, diperlukan musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu kalau dari segi bahasa pada mulanya, berarti mengambil madu dari sarang lebah. Sehingga pertukaran fikiran, kalau itu bertujuan untuk kemaslahatan dinamai musyawarah, kalau itu untuk tujuan yang buruk dinamai muamarah. Muamarah itu apa ya? Pertengkaran. Muamarah. Muamarah. Ada muamarah, ada persekongkolan untuk melakukan sesuatu. Musyawarah ini Al-Quran memberi isyarat bahwa anggota yang melakukan musyawarah itu, karena dia ingin mengambil madu dari lebah, sarang lebah, maka dia mestinya seperti lebah. Lebah itu kata Nabi, tidak makan kecuali yang bagus. Jadi nakhtar itu bukan. Kalau hinggap, tidak merusak. Kalau menghasilkan, menghasilkan obat dan manis. Kalau menyengat, tidak menyengat kecuali di ganggu. Kalau menyengat, sengatannya obat. Hidup dalam suatu lingkungan yang bersih. Dan bekerja sama lagi. Dan bekerja sama. Bekerja sama, tidak menunjukkan keakuan, sehingga kalau mereka menemukan nakhtar, itu dia ajak teman-temannya, ayo bersama-sama. Nah, begitulah mestinya anggota DPR. Garis bawahi, mestinya. Ya, itu yang kita harapkan ya. Itu yang kita harapkan. Tidak menghasilkan kecuali yang baik. Kemudian bekerja sama, lingkungannya baik, begitu ya. Menurut Abi sekarang, anggota Dewan kita kayak lebah. Kayak lebay. Bukan lebay diganti, lebay. Ada yang banyak. Ada yang banyak. Amin, amin. Itu sekaligus doa. Masih banyak yang bagus. Selebihnya lebay. Ada yang lebah, ada yang lebay. Oke, Bi. Oh, jadi seharusnya seperti itu. Nah, seharusnya seperti itu. Dalam bermusyawarah ini, diupayakan mencari yang terbaik. Jadi, musyawarah untuk mencapai yang baik. Kita di Indonesia, tidak salah. Kita katakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu baik, kalau kita tidak sepakat yang baik. Karena boleh jadi menurut nana ini baik, itu baik, ini baik. Mari kita cari titik temu. Karena yang dimufakati itulah yang diharapkan baik, walaupun tidak terbaik. Menurut kelof. Nah, di sini bisa terjadi perbedaan. Maka berlakulah. Apa yang berlaku dalam demokrasi juga, suara terbanyak. Dan itu dipraktekan oleh Nabi. Sewaktu perang pohon, musuh didengar mau datang menyerang. Nabi kumpul, bagaimana nih musuh mau datang? Kita keluar menghadapinya, atau kita berada, kita di kota bertahan. Anak-anak muda banyak, kita keluar, kita ini. Berangkatlah keluar. Nabi tidak setuju. Nabi akhirnya masuk ke kamar, pakai pakaian perang, terus ini yang tadi usul, begitu menggebu-gebu. Udahlah Nabi, tidak jadilah, kita tunggu saja di sini. Kata Nabi. Tidaklah wajar seorang Nabi, apabila telah memakai pakaian perang, dia buka pakaiannya. Jadi walaupun Nabi tidak setuju, tapi karena keputusan terbanyak, waktu itu suara terbanyak berangkat, Nabi berangkat, mengikuti keputusan musyawarah. ternyata gagal. Kalah. 70 orang, sahabat Nabi, syuhada. Turun ayat. Katakan bahwa, karena rahmat Tuhanmu, maka kamu bersikap lemah-lembut kepada mereka. Seandainya kamu berucap kasar, berhati keras, mereka akan walk out, istilahnya sekarang. Dia akan tinggalkan kamu. Maka, maafkan mereka. Mohonkan ampun kepada mereka, dan tetaplah bermusyawarah kepada mereka. Walaupun mereka tadi, tetaplah bermusyawarah kepada mereka. Wa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah azam, sudah bulat keinginanmu, keputusanmu, berangkat. Sambil berserah diri pada Allah. Jadi, musyawarah itu, mutlak. Bukan hanya, bukan hanya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks keluarga pun begitu. Ada tiga kata musyawarah dalam Al-Quran. Satu pujian, yang satu itu, berbicara tentang, keharusan bermusyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Soal anak, apa disusukan, atau tidak oleh ibunya. Jadi, musyawarah mutlak. Tiga orang yang dalam perjalanan, mendalam menunjuk satu pimpinan. Mereka bermusyawarah, tiga orang pimpinan yang menentukan. Itu, itu. Ada, 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 peringatan atau larangan, kita tidak usah bermusyawarah pada orang-orang seperti apa? Oh iya, itu ada, ada, ada tuntunan itu. Jangan bermusyawarah pada orang, yang penakut. Maksudnya mereka tidak boleh dilibatkan, atau jangan memilih yang penakut jadi pemimpin? Tentu. Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Kalau bahkan bermusyawarah pun tidak. Bermusyawarah pun tidak boleh. Karena penakut itu mempersempit jalan Anda. Jangan deh, jangan deh, jangan deh. Jangan bermusyawarah pada ambisius. Karena dia apa? Eh, mempermudah. Udah lah. Diiming-iming. Tidak apa-apa itu. Jangan bermusyawarah pada penakut. Tadi sudah penakut. Penakut. Berambisi. Berambisi. Bermusyawarah pada lima orang. Yang memiliki lima sifat. Yang pertama, berakal. Kedua, berilmu. Ketiga, 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 tulus. J ideal. Keempat, berpengalaman. Kemima, bertakwa pada Allah. Hewat lah. Dan itu sifat-sifat yang kita harapkan dimiliki oleh orang-orang yang bermusyawarah. Nyambung ke yang tadi memilih pemimpin. kalau kita berangkat dari sejarah, bagaimana holifah dipilih setelah Nabi wafat, itu kan juga Nana ingat Nabi pernah bilang, cara-cara pemilihannya pun berbeda-beda. Berbeda-beda, karena itu diserahkan pada perkembangan masyarakat, sistem pemerintahan itu tidak ada yang baku bisa berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan dengan kecenderungan masyarakat sampai sekarang, Inggris masih kerajaan, tapi ya kan, ada yang bilang ada parlement ada yang republik ada yang kesultanan yang penting buat kita dalam tuntunan agama kalau mau memilih pemimpin pilihlah pemimpin yang jujur pilihlah pemimpin yang disukai metode pemilihannya itu bisa beragam bisa beragam nah ingat, tapi kasih contoh boleh dicontohin lagi bagaimana kemudian Halifah Abu Bakar Siddiq dipilih berbeda ketika Umar bin Khattab ketika Usman bin Afan ketika Ali bin Abi Talib itu ya, jadi tergantung jadi, kalau Halifah Syed Abu Bakar Siddiq dipilih waktu itu ditunjuk ya, Bi? tidak dia itu dipilih oleh satu kelompok oke keluarga Nabi masih sibuk dengan mengurus jenazah Nabi ini kelompok mengkhawatir bagaimana keadaan negara tidak ada yang mengganti maka mereka menetapkan Abu Bakar tapi setelah ditetapkan sebagai Halifah itu dilakukan baikat semua setuju dan sebagainya boleh jadi ada sebagian yang tidak setuju tetapi yang tidak setuju itu tidak dapat mengalahkan mayoritas suara terbanyak prinsip musyawarah prinsip musyawarah yang kedua Syedina Abu Bakar menunjuk orang saya tunjuk Umar setelah ditunjuk baikat orang pada Umar jadi sudah beda lagi sudah beda lagi Syedina Umar itu menunjuk panitia cari orang maka mereka cari dia temukanlah dua calon Syedina Umar itu berkata pilih anak saya masuk dalam panitia tapi tidak boleh dipilih masuk dalam panitia tidak boleh dipilih sangat ketat tidak boleh nepotisme kalau sekarang sudah selesai penjabatan suami lanjut istri lanjut anak ini kan kita sudah agak jauh panitia panitia ini berbicara dengan calon-calon ini Syedina Ali masing-masing dimilai bahwa Syedina Usman yang lebih wajar itu kalau kita mau cerita itu Syedina Ali ditanya apakah kamu berjanji akan meneruskan kebijakan Abu Bakar dan Umar beliau jawab saya meneruskan selama itu sesuai dengan perkembangan masyarakat Syedina Usman ditanya apakah kamu bersedia itu saya bersedia Syedina Ali ini orangnya sangat cerdas melihat bahwa politik itu berkembang kita tidak bisa kaku menerima ini dari nabi sudah persis harus seperti ini saya ikuti tapi kalau ada perkembangan saya tidak ikuti dipilih Usman diterima baik Syedina Ali lain lagi pemberontakan terjadi beliau dipaksa harus terima akhirnya menerima jadi ada cara-cara ini itu tergantung pada keadaan masyarakat perkembangan masyarakat dan sebagainya tetapi intinya putusan hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah oleh orang-orang yang wajar untuk menjadi orang-orang yang mewakili masyarakat jadi metodenya berbeda-beda Al-Quran Islam memberikan tuntunan dan panduan dan itulah demokrasi tuntunan dan panduannya itu pun tidak terlalu rinci tidak rinci disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga mungkin perkembangan kondisi masyarakat masing-masing harus itu karena mereka yang akan dipimpin dan itulah demokrasi begitu ya teman-teman terima kasih ya Biko Assalamualaikum Assalamualaikum